Untuk merukunkan tali silaturahmi dan menjaga ketertiban, warga kampung Sukamulya, Desa Langensari, Lembang, Kabupaten Bandung Barat menggelar liwetan masal setiap minggu. Uniknya liwetan tersebut dilakukan kaum laki-laki atau para suami. Sedangkan para istri hanya duduk menunggu liwet tersebut matang dengan beralaskan daun pisang, makan bersama pun digelar di tengah jalan perkampung. Warga kampung Sukamulya, Desa Langensari, Lembang, Kabupaten Bandung Barat selalu menggelar liwetan masal yang diikuti beberapa RT, yaitu 01, 02, 03, dan 10 setiap minggu. Kegiatan tersebut sebagai ajang silaturahmi antar warga dan memberi semangat kepada petugas ronda dalam mencegah ancaman serta gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat atau KAMTIPMAS. Liwetan terbagi beberapa kelompok dan diberi nama seperti kelompok Jaga Hari Senin, Jaga Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, juga campuran dan karang taruna. Uniknya lomba ini diikuti kaum laki-laki atau para suami sedangkan kaum perempuan menonton dan menunggu liwetan matang. Ternyata para suami ini rata-rata piyawai meracik bumbu liwetan, campuran daun pandan, ayam kampung, jengkol, ikan asin pedah, serta sambal ulek menyempurnakan aroma liwetan. Apalagi udara lembang sangat dingin jika menjelang malam sehingga cocok jika disuguhi liwetan. Penggagas liwetan masal, Yaya Sumarna, mengatakan lomba ini dilakukan untuk mengintensifkan keamanan di wilayahnya. Lebih mempererat dan untuk meningkatkan lagi ronda malam mungkin ya supaya lebih meriah dan giat lagi lah intinya itu. Kegiatan yang dilakukan warga kampung Suka Mulia mendapat respon baik warga terlebih kaum laki-laki. Kegiatan ini juga direspon baik Fabin Kantinmas Polsek Lembang. Sebagai dukungan kepada petugas Babin Kantinmas, warga pun memberikan liwetan kepada petugas. Acara makan bersama pun digelar di atas daun pisang di tengah-tengah jalan kampung Suka Mulia.